Pak, para petugas ini, kami ini masyarakat kecil, Pak. Coba, Bapak bayangkan, Pak, kalau saya sedikit dramatis, kami ini, Pak, rata-rata datangnya jam 5, Pak, yang 5 sore. Kami ini gerobat dorong, Pak. Kami punya pendorong, baru mau disusun barang-barangnya, kemudian waktu jualan, kami cuma sampai jam 9. Coba, Bapak hitung, Pak. 5, yang mana rata-rata kami lakukan? 7, 8, 9, 3 jam, Pak, Bapak sudah datang dengan pakaian-pakaian seperti ini, kami takut, Pak, istilahnya. Kami sudah ini, tidak bisa lagi, kami kumpul barang-barang kami, bahkan ada di sini, Pak, penjual, saking takut, ya. Mereka akan tidak menjual. Ya, Pak, yang kita lupa beruntik. Kami ini, Pak, istilahnya, mau mematuhi peraturan. Kami ini, kami mengatuhi seluruh edaran, sampai jam 9. Tapi kami merasa sangat dirugikan, Pak. Dih sekali kita, Pak. Istilahnya, kalau ada pembatasan ini, kami mau membeli nasi, tapi tidak mampu di lawa, Pak, begitu. Jadi kami minta, ini bapak-bapak seperti apa, memberikan kami agak sedikit kelonggaran, Pak. Karena kami ini penjual malam, Pak. Artinya kan, kalau yang membuka pagi sampai jam 10, saya rasa itu longgar sekali. Ini dari 3 jam saja, Pak, 3 jam. Jadi kita minta seperti apa, Pak? Karena seperti apa? Ini peraturan, ada saja aktivitas sampai jam 9. Ya, di dalam, Pak. Saya pernah sampai, kan, Ki. Masuk di dalam, itu masih buka, gitu. Cuma kami di sini yang serentak, di sana tidak. Jadi saya minta, kami sama ratakan gedangan ini, kami juga minta buka. Kami mau tutup, setelah tutup di sini. Jadi kami minta sampai jam 12.30, Pak. Khusus saja di sini. Jadi kami cuma waktu, juga, cuma sampai jam 6 jam saja, Pak. Kami mau tutup mencari nafkah. Kami punya anak, Pak. Punya anak sekolah, tanggungan banyak sekali, Pak. Jadi kami minta tolong sekali. Sipa.